Kecelakaan ikut terjadi di Jalan Lintas Timur, Sumatera, Kilometer 6 pada Senin Sore 12 April. Tiga orang yang berboncengan dengan sekot motor ngalami lukos rius dan harus dilarikan ke rumah sakit umum Sultan Tarasa Ibu Dentebo. Dari keterangan sejumlah saksi, pengendara motor jenis Repo X dengan nomor BH2987CZ melanting sesudah numbo bodi minibus. Anggota Satuan Lintas Polres Tebor, Brief 2 Agung mengatakan, dari informasi yang diterima di lokasi, minibus dan motor sama-sama dari arah bunga nuju Tebor. Minibus yang berada di depan motor, tidak masuk ke dalam lorong. Karena sedang dalam kondisi tidak siap, tiga orang yang berboncengan tersebut pun nyenggol bodi minibus dan melanting ke asfal. Belum diketahui pasti identitas korban dan pemilik mobil, karena waktu datang ke lokasi, beberapa korban sudah dilarikan ke rumah sakit STS Tebor. Jadi kami juga menunggu dari pihak rumah sakit tentang keadaan korban. Apakah ada yang meninggal, Pak? Waktu informasi belum tahu, tapi korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Harip Rizal, Jambi TV